Sekedar mampir di channel Isgan Pro Mas Bro Saya mau meminta tolong Kepada teman-teman agar Kalau tidak mau tolong Tidak apa-apa Tapi saya berharapnya bisa subscribe channel Youtube Isgan Pro Biar dia bisa berhasil di Youtube Dan bisa dapat penghasilan Untuk bisa explore pulau Sumba Dan juga Mencongkel bahan-bahan bonsainya Seperti itu Ya dan teman-teman bisa lihat Sumba ini seperti ini Keadaannya Gersang tapi Sangat memuaskan mata anda Akan dimenjakan dengan pemandangan seperti ini Oke saudara Kembali lagi bersama Isgan Pro Dan kami menuju Oke tempat Pahan bonsai ya Mas Bro Dan ini Pemandangan-pemandangan yang ada di Sumba ya Mas Bro Dan ini padang-padangnya ya Mas Bro ya Oke dan ini Sapi-sapi mereka Mas Bro Sapi-sapi yang di Sumba Ini pemandangan sapinya Pemandangan kudanya Luar biasa lah Pemandangannya Mas Bro Dan disini ada salah satu pabrik ya Mas Bro ya Tapi ini kayaknya pabrik Berberikan ada di Sumba Ini Cinepun punya Mas Bro Ini di Padang ya Mas Bro ya Oke Mas Bro Kita lanjutkan ke depan lagi Oke lanjut Tidak ada di Sumba Tidak ada di Sumba Tidak ada di Sumba Iya sebenarnya Eh kita cari lagi yang bagus dari ini Kayaknya ini bagus Mas Bro Perantingannya Gayanya Gayanya sudah di atas batu nih Mas Bro Ini buah-buahnya sudah matang-matang ini Mas Bro Buahnya ini 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 Mas Bro Buahnya itu Mas Bro Dan model batangnya seperti ini Mas Bro Itu Mas Bro Bisa? Bisa Wah yang mantap ini Mas Bro Akar-akarnya Tuh 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 Dan ini posisinya lagi berbuah ya Mas Bro Pakai PWA dia Karakter bahannya seperti ini ya Mas Bro Ini Mas Bro Lihat ini Mas Bro Mantap ini Mas Bro Belum saatnya kami ngambil ya Mas Bro Mungkin besok Atau lusa ya Mas Bro Tapi ini posisinya bagus ya Mas Bro ya Oke kita lanjutkan Perjalanan dulu ya Mas Bro Dan ini si Living Logis Dan ini si Living Logis channel Apa sih? Amat sapu Amat sapu-sapu Amat sapu-sapu Amat sapu-sapu Amat sapu Amat sapu Amat sapu waduh disini sudah dewasa sudah dewasa apa namanya itu kemarin video di video saya belalang lupa namanya disana itu waduh lagi berterebet terbangan itu kita mau lanjutkan perjalanan dulu ya mas bro nanti kalau yang itu nanti besok atau lusa saja kita dongkel ya mas bro oke mas bro kita lanjutkan perjalanannya oke oh ah tambing itawa mas bro di sini tuh boleh dibilang liar ya mas bro kami ketemu dengan bahan yang ini mas bro menurut saya bagus nih mas bro karakter tuanya ada ya mas bro ini kalau bahan-bahan yang seperti ini banyak disumbuh mas bro dan mungkin sekalian kami ambil itu dengan yang satu yang tadi ya mas bro ya dan posisi sekarang kami belum mengambil ya mas bro ya Oke kita lanjutkan dulu perjalanannya mungkin besok atau lusa deh kami datang ngambil bahannya Oke oke mas bro karang-karang disumbuh itu seperti ini mas bro di sumber itu seperti ini mas bro ini bagus tidak ya ini sih sebenarnya bagus ini posisinya di batu ya mas bro ya rasanya saya tidak kuat kali ini mas bro soalnya batunya itu keras sekali mas bro yang rencana kami dongkel itu yang ketemu pertama dengan yang kedua dan salah satunya yang unik menurut saya ini mas bro ini jelas di batu ya mas bro ya perakaranya juga lumayan bagus ini mas bro jelas sekali dia di batu mas bro dan pohonnya sudah kering sebelah ya mas bro unik ya mas bro dan ini batunya saya rencananya mencari yang kecil-kecil aja mas bro tapi saya malah dapat yang yang jumbo ini mas bro oke saya coba membandingkan ya kebesaran batangnya jadi para teman satu hobi menurut abang-abang itu gimana modelnya bandingkan dengan manusianya mantap guys ini ini juga sudah stun on the rock ini tapi keras batunya mas bro ini tumbuhnya di batu mas bro jelas sekali di batu ini pak nah itu wengapu itu mas bro di teluk itu agak-agak mendung-mendung gimana ya mas bro ini bidara ya mas bro ini namanya bidara tuh apa benar ini bidara mas bro kalau di daerah lain apa di peningin kalau di daerah kami ini ko pohon ko pohon ko namanya kalau di daerah kami mungkin di daerah teman-teman bidara kayaknya atau bidadari atau bidadara ya beginilah kira-kira pemandangannya ya lumayan bagus lah ini belum seberapa ya mas bro nanti kalau ke depannya lagi saya pasti akan cari mungkin ada yang celaka disini mungkin kemarin ya mas bro ini ini bangke motor disini kap-kap motornya disini nah rokok di dalam mobil mas bro ini baru saja ini itu tenjung sasar itu yang paling runcing itu sasar itu nah kalau yang ini lan tanah mas bro disini mas yang ada itu disini bunga yang seperti ini dengan ini pink-pink putih ya mas bro dengan yang orange itu masih ada disini mas bro belum langkah seperti di jawa itu bunga-bunganya yang seperti ini belum langkah ini lantana ya mas bro lantana ya mungkin para teman sobi yang saya ingin jelajahi pulau sumba bisa hubungi saya mas bro hmm ada juga salah satu nih yang tumbuh di atas batu atau yang istilahnya stun on the rock nah ini mas bro sabar ya sabar ya mas bro agak serem ya mas bro inilah kira-kira modelnya daunnya juga sudah kecil-kecil ya mas bro mulai mengecil segini karena dia jelas tumbuh di batu ya mas bro ya bahan-bahan seperti ini sak banyak disini mas bro tuh dia sudah memiluk batu itu mas bro permisi oh no hmm gini lah gira-gira modelnya dan batang yang dari sana kesini ini lihat aja mas bro bisa saya tumbuh di batu yang ini mas bro dan sudah mempunyai akar-akar gantung juga ya mas bro ya wah apalagi kalau sudah di tangan kita mas bro tidak mungkin seperti ini saja modelnya dan asli dan jelas dia akan cantik menawan oke bro maju ada orang yang foto-foto mas bro oke saya zoom dulu sedikit ya mas bro ya ya itu mereka itu maaf kameranya agak berpasir ya mas bro karena memang saya cuma pakai hp mas bro ya alat sedikit alat sederhana aja mas bro ini bukan saya ngomong ya nanti biar adi saya saja ngomong malah sakit sakit mulut mas bro oke jadi saya mau ngomong begini saya mau kasih tau teman-teman kalau di perjalanan kali ini saya dengan kakak saya yang channel youtube nya isgan pro bukannya kami tidak dapat bahan bonsanya dapat cuma karena keadaan dan situasi saat ini tidak mendukung sekarang udah sore udah mendung takutnya ntar hujan dan ada petirnya karena alat untuk mencongkel bahan bonsai ini kami menggunakan linggis dan parang segala macam alat-alat tajam lah jadi kami takut disambar tepir itu salah satu alasan tepir-tepir ya mas bro tepir-petir maksudnya oke dan bukannya kami tidak mau ini apa besok kami bakal datang kesini lagi mungkin akan lebih tempo lagi mungkin ya sekitar siang hari atau mungkin dari pagi juga kami akan kembali ke tempat ini untuk mencongkel bahan bonsainya oke makasih mas bro yoi dadah drone sudah paling enak ini wow keren mantap sumba wuuu wuuu